Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 10 bagian penilaian akhir tahun mari kita simak bersama-sama nomor 1 tumbuhan gimnosperma yang memiliki daun lebar berbentuk kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol di kelompokan ke dalam kelas nah ini kalau daunnya yang lebar kayak gini itu masuk ke dalam kelas ginggo yin sementara itu tumbuhan gimnosperma yang mempunyai pertulangan daun menyirip serta mempunyai perhiasan pada strobilusnya di kelompokan ke dalam, nah ini masuk contohnya adalah melinjo ya, kalau melinjo disini masuk ke kelas genetina nomor 2 perhatikan daur hidup obelia berikut, nah bisa kita lihat ya pada obelia SP reproduksi generatif berlangsung pada fase generatifnya itu terjadi pada fase medusa, disitu yang nomor 1 bisa kita lihat dia kelihatan menghasilkan sperma dan juga menghasilkan sel telur nomor 3 di sekitar pohon nimba dan ekaliptus jarang ditemukan tumbuhan lain yang dapat tumbuh dengan subur hal ini karena pada pohon nimba dan ekaliptus mampu menghasilkan senyawa alelopati yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan tumbuhan lain kondisi tersebut menunjukkan salah satu bentuk interaksi antar komponen biotik yaitu nah disini berarti yang satunya kan berhubung pertumbuhannya terambat berarti dirugikan kemudian untuk ekaliptusnya sama nimba itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan jadi biasa saja dia satunya biasa saja satunya dirugikan maka simbiosisnya adalah amensalisme nomor 4 kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan nah ini dinamakan dengan daya lenting lingkungan nomor 5 menjahit baju yang robek dan menempel dan mengelem sepatu yang rusak menunjukkan pengolahan limbah dengan menerapkan prinsip nah ini prinsipnya adalah prinsip ripir yaitu memperbaiki kita lanjutkan ke bagian C yang nomor 1 risia sarokarpa dan davalia solida merupakan tumbuhan berseporah tetapi kedua tumbuhan tersebut tidak dikelompokkan ke dalam divisi yang sama mengapa demikian jadi untuk risia sebenarnya untuk keduanya itu kan sama-sama dia berseporah makanya dikelompokkan ke tumbuhan menghasilkan skora kalau untuk risia ini merupakan anggota dari divisi bryopita sedangkan davalia itu anggota dari terodopita kalau bryopita berarti si risia ini masuk ke dalam jamur sedangkan davalia ini masuk ke dalam paku-pakuan terodopita bryopita cirinya dia berbentuk talus belum memiliki akar batang dan daun sejati serta tidak memiliki pembulu silam dan juga phloem nah ini ciri utama dari bryopita sedangkan anggota terodopita cirinya dia memiliki bagian tubuh yang sudah sempurna sudah bisa dibedakan dengan jelas antara akar batang dan juga daunnya serta juga sudah memiliki pembulu silam dan juga phloem makanya kedua tumbuhan spora ini dibedakan dalam divisi yang berbeda nomor dua kingdom animalia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu invertebrata dan juga vertebrata namun tingkat takson kedua kelompok tersebut tidak sama benarkah pernyataan jelaskan alasan Anda memang secara umum semua hewan kan yang tidak bertulang belakang kan masuk ke dalam kelompok invertebrata sedangkan semua hewan yang bertulang belakang itu masuk ke dalam kelompok vertebrata tapi pengelompokan ini itu tidak menunjukkan tingkat takson yang sama kenapa karena invertebrata itu terdiri dari delapan film apa saja ada porifera solentrata pelatih helminthes nematelminthes anelida molusca equinodermata dan arthropoda sedangkan yang vertebrata itu malah justru dia adalah subfilm dari kordata oleh sebab itu tingkatan takson antara vertebrata dengan invertebrata itu beda vertebrata lebih rendah daripada invertebrata jadi pernyataan pada soal disini memang benar ingat ya jadi secara umum itu kayak gini pengelompokannya hewan itu ada invertebrata dan juga kordata nah kemudian kordatanya dibagi lagi menjadi beberapa film salah satunya adalah invertebrata nomor tiga perhatikan gambar berikut kedua gambar tersebut menunjukkan bentuk interaksi predasi benarkah pernyataan tersebut jelaskan ini untuk gambar A itu kan menunjukkan interaksi antara harimau dan rusak interaksinya disebut dengan predasi kenapa karena disitu ada harimau sebagai pemangsa dan rusak sebagai yang dimangsa jadi kedua hubungannya disini adalah makan dimakan makanya namanya adalah predasi betul ya menurut soal disini predasi kemudian untuk gambar yang kedua yang B ini menunjukkan adanya interaksi antara nyamuk dan manusia nyamuk disini akan menghisap darah dari manusia kira-kira siapa nyamuk yang menghisap darah yang menghisap darah adalah nyamuk betina kenapa karena menyukai nyamuk betina itu butuh protein untuk perkembangan telurnya dalam interaksi ini berarti nyamuknya diuntungkan karena memperoleh zat-zat penting dari darah manusia sedangkan manusianya dirugikan karena darahnya disap oleh nyamuk karena itu interaksinya antara manusia dan juga nyamuk ini disebut dengan simbiosis parasitisme jadi gambar A tadi memang betul dia predasi tapi gambar D disini ada gambar B nya parasitisme jadi pernyataan pada soal disini salah nomor 4 perhatikan gambar ketiga grafik tersebut oke jadi ketiga grafik ini kan menunjukkan pertumbuhan biomasa dari populasi jamur aspergillus neger dan juga klonostasis rosé yang diamati selama 30 hari jadi grafik satu dan dua ini menunjukkan biomasa dari populasi kedua jamur ketika hidup di cawan petri yang berbeda bisa kita lihat di grafik pertumbuhannya normal-normal saja selama 30 hari karena memang dibedakan wadahnya atau habitatnya sementara itu yang grafik tiga itu menunjukkan adanya penurunan biomasa populasi pada kedua jenis tersebut nah kenapa kira-kira karena di grafik tiga disini kan digabung antara jamur aspergillus sama jamur klonostasis jadi digabungkan dalam satu cawan petri kira-kira apa sih yang akan terjadi jika kedua jamur tersebut ditumbukan bersama dalam waktu yang lebih lama jelaskan jadi untuk biomasa sendiri itu kan merupakan berat kering dari keseluruhan individu dalam satu populasi pertumbuhan pada kedua jamur mengalami pertumbuhan terus-menerus pada grafik satu dan dua jadi kelihatan normal-normal saja saat cawan petri ketiga menyebabkan ukuran biomasa kedua jenis jamur berkurang penurunan terjadi karena kompetisi antara keduanya kedua jamur berkompetisi dalam mendapatkan habitat atau ruang dan juga nutrisi jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan daya dukung lingkungan tidaklah mampu lagi jadi sudah tidak bisa memenuhi makanan dan juga ruang maka salah satu dari kedua jenis jamur tersebut akan mati atau bahkan mengalami kepunahan ini dampaknya kalau terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama lanjut ke nomor lima berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan limbah limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dapat berupa limbah organik dan limbah anorganik apabila limbah-limbah tersebut tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan menurut anda bagaimana upaya yang tepat untuk mengatasi limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia tersebut jadi untuk limbah sendiri itu kan dibagi jadi dua ada limbah organik dan juga limbah anorganik kalau organik berarti dia berasal dari jaringan tubuh mahluk hidup dan bisa diurekan oleh bakteri atau di komposer upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi limbah organik disini bisa dengan pembuatan pupuk kompos jadi limbah organiknya bisa diurekan oleh bakteri atau direduksi sedangkan untuk limbah anorganik itu kan limbah yang biasanya sulit ya untuk diurekan contohnya adalah plastik logam dan juga kaca ini bisa dilakukan dengan cara daur ulang jadi di daur ulang kenapa? karena daur ulang itu memiliki nilai jual contohnya seperti botol plastik di daur ulang menjadi mainan anak-anak jadi limbahnya harus diolah dulu dengan cara sanitary kemudian peleguran atau penghancuran di daerah Mimin kalian pernah lihat itu plastik dijadikan bola-bola kecil yang biasanya untuk anak-anak mandi bola nah di daerah Mimin adanya yang kayak gitu jadi plastik bekas plastik-plastik kemudian dilebur dibentuk lagi jadi bola sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih